Terima kasih telah menonton! Sobat, hampir setiap hari hujan turun melanda beberapa wilayah di Indonesia. Hujan turun tiap harinya tersebut menurut beberapa orang dianggap sebagai berkah, namun beberapa orang lainnya menyebut kejadian ini sebagai bencana. Mengapa demikian? Karena rata-rata masyarakat di Indonesia terdampak bencana banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi dan hampir setiap hari terjadi melanda wilayah mereka. Nah, sobat ribuan warga di desa Pangkalan Pari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, terdampak banjir yang merendam desa mereka sejak Minggu 7 Februari 2021. Banjir tersebut membuat tim gabungan BPBD, Basarnas, Satpol PP hingga TNI Polri yang dibantu masyarakat sempat melakukan evakuasi untuk menyelamatkan warga yang terjebak di rumahnya pada Senin 8 Februari 2021. Kasih Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majalengka menjelaskan bahwa terdapat 4.000 warga yang terdampak banjir dengan ketinggian rata-rata 1 meter. 4.000 jiwa yang terdampak kali ini dikarenakan seluruh desa mereka terendam dari Minggu Malam. Nah, sob, dari kejadian banjir kali ini sudah terdapat ratusan warga yang berhasil dievakuasi keluar dari jebakan banjir. Warga yang dievakuasi kemudian ditempatkan di posko pengungsian yang berada di SDN 2 Pangkalan Pari. Jumlah rumah yang terendam banjir hingga kini masih belum diketahui dan masih dilakukan pendataan oleh pihak yang berwenang. Nah, banjir di desa Pangkalan Pari kali ini juga mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Namun warga tersebut meninggal bukan karena tenggelam, tetapi karena memiliki penyakit dan diperparah dengan kondisi cuaca yang melanda. Banjir yang merendam desa Pangkalan Pari sendiri disebabkan oleh curah hujan ekstrim yang mengguyur Kabupaten Majalengka sejak hari Minggu dan diperparah oleh jebolnya Tanggul Sungai Cimanu. Nah, sobat itu tadi merupakan banjir yang terjadi melanda beberapa wilayah di Majalengka. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa untuk berikan komentar.